Kita akan membahas mengenai MD5, safe or kill. Diselamatin apa dibunuh itu ya Pak? Baik Pak, tanpa panjang lebar, silakan Bapak Nguyen Kai untuk bisa memamparkan sharing mengenai MD5, safe or kill. Silakan Bapak. Oke, terima kasih host orang siber Indonesia. Hostnya siapa namanya nih? Oh, saya Anggi Pak. Anggi. Oh, Anggi. Oke, Mas Anggi. Share-nya sudah kelihatan ya ini ya? Belum Bapak. Oh, belum ya? Tadi ya abis. Tutup. Ketan semua ya? Iya Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman dari orang siber Indonesia. Ini saya merasa bangga juga ya bisa sharing knowledge tentang penggunaan MD5, has function. Nah, ini sebenarnya banyak sekali penggunaannya, walaupun sudah di-break, ternyata sampai sekarang pun itu masih banyak menggunakan MD5 ini. Nah, di sini nanti akan saya berikan simulasi, terus bagaimana penggunaannya itu sendiri, penggunaannya itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, ataupun di dunia IT khususnya ya? Itu banyak banget. Mohon maaf, Bapak, share screen-nya kayaknya keputus, jadi maaf. Iya, ini keputus lagi ya? Iya. Ini bukan di saya atau di... Saya setting, jadi ada kesalahan settingnya. Sekarang sudah bisa. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang meluangkan waktunya untuk menambah ilmu, khususnya para jumloan dan jumloan hati ya, yang biasanya kapel. Ini menimba ilmu yang baru. Ya, ini memang pengetahuan ini umum, dan kalau kita mau mempelajari, tidak sembarangan perguruan tinggi ya, mempelajari hal ini. Paling ya di sekolah tinggi sayang negara, kemudian beberapa universitas yang di bidang IT itu juga mempelajari ini, tapi tidak terlalu dalam. Ini itu lebih ke intinya gitu ya. Jadi kita akan membunuh atau menyimpan, atau mengamankan MD5 ini. Mungkin nanti ada beberapa informasi yang di luar pikiran kita. Langsung aja. Nah, ini yang kadangkala sebelum kita melakukan serangan atau bagaimana kita mem-break MD5 ini, kita perlu menyelamatkan persepsi dan membetulkan pengertian tentang MD5 ini. Ini dasarnya. Dari penciptanya sendiri, Ron Rivers ini, Ron Rivers adalah pencipta dari hash function MD5, kemudian MD4 juga sebelum MD4, kemudian dia juga terlibat dalam pembuatan algoritma publiki, RSA. Salah, R-nya itu Ron Rivers ini. Jadi, dia merupakan salah satu pakar kriptografi di dunia IT. Dan banyak sekali dia berkecimpung dalam penelitian-penelitian itu. Nah, ini yang salah satu penelitiannya adalah tentang MD5. Jadi banyak sekali yang mengira bahwa MD5 itu adalah algoritma enkripsi atau algoritma kriptografi. Ini dari penciptanya sendiri itu sudah menjelaskan bahwa MD5 itu bukan algoritma enkripsi, tetapi message guess, atau kita sebut nama lainnya itu hash function. Kadangkala kalau kita ikut seminar, atau kadangkala kalau kita masuk ke dalam perkulian, kalau kuliah tentang IT, salah satunya membahas tentang kriptografi dan MD5, entah itu salah, dosen atau pakar IT security itu kadang memiliki pemahaman yang salah kalau menurut saya. MD5 itu adalah algoritma enkripsi satu arah. Padahal itu bukan algoritma enkripsi. Jadi itu khusus MSSD guess. Itu kita harus pahami dulu. Kalau kita ikut seminar, nanti ada seminar tentang kriptografi atau keamanan informasi, keamanan saber, kita harus paham bahwa MD5 itu buka algoritma enkripsi. Nah, kemudian, ini perbedaannya. Jadi kalau yang disebut dengan message guess atau hash function itu, inputnya berapapun panjang inputnya, berapa bit, berapa byte, berapapun ukuran filenya, itu akan menghasilkan suatu nilai bit atau byte yang tetap atau fix. Kalau MD5 itu 128 bit. Nah, itu tetap. Walaupun inputannya 1 giga, misalkan 1 giga filenya, outputnya tetap 128 bit. Beda kalau algoritma enkripsi itu untuk input dan output itu kurang lebih ukurannya itu sama. Kalau misalkan inputnya itu 1 gigabyte, maka outputnya dari enkripsi itu juga 1 gigabyte. Jadi ini harus kita pahami dulu terkait dengan konsep dari MD5 atau MSSD guess. Ini kalau membahas teorinya bisa panjang ya. Kita lanjut aja. Nah, ini ya contoh dari MD5 bentuknya. Misalkan kita akan melakukan hash MD5 hello, maka outputnya itu berupa seperti ini, bilangan hexadecimal. Kalau kita ubah satu huruf saja atau satu bit, satu bit saja dari 0 jadi 1 gitu, itu akan merubah seluruh output. Apalagi merubah seluruh kata atau hurufnya. Itu pasti berubah juga. Ini contoh kalau kita menggunakan Linux atau Unix, itu biasanya sudah ada, sudah disediakan di terminal. Di terminal atau di Command Chrome kalau di Windows. Itu sudah ada. Jadi kita tinggal execute MD5 atau OpenSSL MD5, kemudian inputannya, misalkan string, main S, kemudian string seperti ini, nanti bisa menghasilkan nilai dari MD5. Nah, ada juga tekniknya itu menggunakan salt. Salt semacam garam ya. Itu biasanya digunakan untuk memperkuat nilai hash. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dengan menambahkan salt ini, keamanan dari MD5 itu akan tetap aman atau semakin meningkat? Ini yang nanti kita buktikan bahwa walaupun ditambahkan salt, itu enggak ada gunanya sih sebenarnya. Karena sekarang sudah gampang sekali, terus itu kita bongkar lah istilahnya. Ini sebelum kita simulasi, contoh-contohnya seperti ini. kemudian ingin mengetahui message DKS itu apa saja sih sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, bahwa banyak sekali jenis-jenis dari message DKS yang bisa kita gunakan, khususnya untuk teman-teman yang sebagai blue team, sebagai blue team untuk mengembangkan suatu sistem yang lebih aman, pastikan bahwa penggunaan hash function ini adalah aman. Seperti ini dari tabel ini. Kalau ada warna merahnya, itu sepertinya sudah bisa, sudah tidak aman lagi. MD5 ini tahun 2004 itu sudah tidak aman. Sampai ke bawah, yang sekarang cukup aman, itu adalah yang SH2 Family. Ini cukup aman sampai sekarang. Misalkan SAA128, 256 itu masih aman sampai sekarang. Kalau mau lebih aman lagi, ada yang SAA3. Tetapi SAA3 ini belum semua sistem atau aplikasi itu support terhadap aplikasi atau message DKS SAA3 ini. Jadi kalau untuk blue team, maka kita bisa menyingkirkan apa itu namanya MD5. Karena MD5 ini sudah bisa dibongkar. Nanti kita buktikan. Kalau bagi red team, kalau dia mengetahui bahwa ketika ada sistem yang bisa dimasuki, disusupi, kemudian dia tahu bahwa aplikasinya itu atau sistemnya itu, misalkan masuk ke dalam SQL tabel, ke tabel database, kemudian dilihat passwordnya ternyata ada nilai MD5. Itu sudah makanan empuk untuk bisa masuk, mendapatkan passwordnya. Kita bisa menggunakan tools yang ada, banyak sekali itu tools yang ada. Jadi ini yang contoh-contoh dari message DKS, kalau misalkan MD5 ini sudah tidak aman, masih ada jenis-jenis lainnya. Dan itu sudah disediakan di sistem operasi. Ternyata sistem operasi kalau kita pakai Linux atau Unix, itu sudah tersediakan semuanya. Apalagi kalau kita berkecimu di programming, menggunakan PHP, menggunakan PHP itu sudah ada library-nya. Kalau menggunakan C, bahasa C masih ada di pakai asis bahasa C, bahasa C atau C++ ada library khusus. Nah, itu jenis-jenisnya. Nah, kegunaan MD5, paling banyak itu memang untuk menyimpan suatu password ketika kita melakukan akses kontrol. Misalkan kita mau login di suatu website, atau kita mau melakukan login di website, ini secara umum, atau ketika kita ingin mendownload suatu file di suatu website, untuk memastikan bahwa file itu atau software itu asli, tidak ada malware yang masuk ke dalamnya, ditambahkan MD5. Ini contohnya. Kalau kita misalkan mau download WinMD5, ini aplikasi kecil yang untuk hitung nilai hash, biasanya kan ditampilkan nama filenya ini, zip ini, nilai hash-nya ini. Ini contohnya yang di bawah. Atau kalau kita mau download Linux, misalkan kita mau download kali Linux, ada nama filenya, ukuran filenya, kemudian dikasih nilai MD5-nya. Tujuannya apa? Ya, ketika kita download kali Linux itu, kalau nggak sama, ya kemungkinan ada isi dari OS kali Linux itu ada yang korup, atau ada yang memasukkan malware, itu bisa juga seperti itu. Kemudian yang paling banyak digunakan juga, yaitu di dunia digital forensik. Di digital forensik itu untuk mendapatkan evidence, misalkan, kita ambil contoh ya, ambil contoh misalkan di KPK. KPK itu punya ahli-ahli digital forensik. Ada misalkan ada pejabat yang ditangkep karena korupsi, itu laptopnya, HPnya, itu disita oleh KPK. Kenapa disita? Dia akan mengambil data-data di dalam gadgetnya dia. Diambil semuanya, dijadikan evidence, kemudian ditambahkan nilai hash. Kenapa ada nilai hash? Itu untuk memastikan bahwa evidence ini dari awal sampai akhir tidak ada yang memanipulasi data. Mungkin dulu kita ingat waktu jamannya ini ya, kopi Mirna ya. Itu sambil dibawa-bawa di pengadilan kan. Ini MDFAM-nya sekian, MDFAM-nya sekian. Nilai hash-nya sekian. Nah, yang mungkin kita masih ingat ya, yang saya masih ingat itu adalah dari Polri, waktu itu Pak Nuh ya, mungkin kita ingat Pak Nuh, di digital frame, sekian. Proses mendapatkan barang-barang bukti, nilai hash-nya sekian. Sedangkan satu lagi yang dibawa oleh pengacara Mirna waktu itu, dia mengambil evidence-nya itu dari YouTube gitu kan. Nah, dari YouTube ketika di-download, MDFAM-nya nggak jelas artinya. Apakah videonya sebagai barang-barang bukti itu sudah ada manipulasi atau tidak, nggak jelas. Jadi paling banyak untuk digital forensik. Yang lain-lain untuk code signing. Itu untuk memastikan, jadi kalau teman-teman kita sebagai apa ya, sebagai blue team lah ya, saya nggak menyebut sebagai hacker atau sebagai white hacker. sebagai blue team dia akan mengecek bahwa software yang di-install di komputer dia itu memang berasal dari produsen yang asli gitu kan, bukan bajakan. Tapi kalau buat red team, itu ketahuan, dia tahu bahwa itu software bajakan. Jadi kita bisa mengetahui apakah suatu software itu bajakan atau software itu asli. Kalau bagi blue team ya, jangan sampai kita ditipu, udah beli software mahal-mahal, ternyata itu bajakan. Tenggih banget. Yang lain buat di kanan-tangan di kita. Ini panjang lagi ya. Bagaimana meng-crack MD5? rata-rata tools-tools ini yang sebelah kiri, yang offline ini, dari Heskate, John the Ripper, Rainbow Crack, THC Hydra, ini rata-rata sudah ada di Kali Linux. Di Kali Linux, tools-tools ini sudah ada semuanya. Jadi kalau kita melakukan masuk ke dalam suatu sistem, dan kemungkinan kita bisa mendapatkan suatu username password, di mana passwordnya itu dihash dengan MD5, dengan tools ini, kemungkinan besar bisa dihack. Kemungkinan besar. Tapi ada beberapa persen yang tidak bisa kita hack. Caranya bagaimana? Kalau yang online ada, Brutus, F-WAS, Medusa, Crack Station, itu rata-rata menggunakan teknik ini. Teknik-teknik yang diketahui. Ada Brutforce, ada Dictionary Attack, ada Rainbow Table Attack. Jadi beberapa cara, metode untuk menghack MD5 ini, paling mentok, paling canggih adalah dengan menggunakan Rainbow Table Attack. Ini paling canggih itu. Yang lain, menggunakan Brutforce, itu bisa capek sendiri kalau menggunakan Brutforce. Kita pakai laptop satu saja, mungkin bisa berbulan-bulan, tidak selesai-selesai. Untuk mengurangi waktu break MB5, dikurangi dengan Dictionary Attack. Jadi kita mengumpulkan banyak sekali kesesuaian dari password dengan nilai hash-nya. Disimpulkan dalam satu file bisa bergiga-giga untuk mengetahui kesesuaian antara nilai MD5 dengan password-nya. Tentunya sudah ada semua. Nah ini caranya. Kalau kita menggunakan Brutforce, jadi kita urutkan, misalkan dari AAA, nilainya berapa, hash-nya berapa, dibandingkan dengan nilai hash yang kita dapatkan dari masuk ke dalam sistem. Coba dari AAA sampai, ini baru 4 huruf, sampai 8 huruf dan seterusnya. Makanya Brutforce ini menggunakan waktu yang cukup lama. Kemudian ada juga yang Dictionary Attack. Kemudian pakai Lookup Table atau Lookup Table ini, Reverse Lookup Table yang terbaru, yang paling cepat itu menggunakan Rainbow Table. Ini beberapa tools sudah disediakan. Dikali ini kalau tidak salah itu juga sudah disediakan cara menghack MD5 menggunakan Rainbow Table. Tinggal dicari saja di situ. Semuanya MD5 bisa dihack dengan tools-tools yang ada ini. kecuali ketika dikasih sub. Ketika dikasih sub passwordnya, sebelum dihash, dikasih sub dulu, maka tools-tools yang tadi itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan MD5 nilainya. Ini dibalikin lagi. Misalkan passwordnya 123456, kemudian nilai hash-nya berapa. ketika dikasih nilai shed shard atau garam tadi, maka tools-tools tadi ini akan mengalami kesulitan. Bahkan bisa gagal. Jadi kalau nanti teman-teman mencoba untuk mem-break MD5, nilai MD5 yang didapatkan, entah itu dengan cara apapun ya, kemudian dengan semua tools yang ada, misalnya dengan tools ini yang ada, ini ternyata gagal juga, ya memang gagal, nggak bisa. Jangan kaget. Artinya sudah mentok seperti itu. Tetapi, ada cara lain yang digunakan agar kita bisa melakukan atau mendapatkan suatu nilai yang sama dengan nilai aslinya. itu menggunakan collision attack. Jadi, walaupun dengan shard, saya kasih shard ini, dan banyak kombinasinya. Tetapi, kalau sudah diserang dengan collision attack, maka itu bisa dilakukan. Jadi, kekuatan MD5 itu sudah kalah dengan collision attack ini. Caranya, ini malah lebih gampang lagi. kalau kita tahu. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi, kalau kita punya file, kemudian diambil nilai MD5-nya, nilai hash-nya, sekian, dokumen 2, sekian. Tetapi, ketika diserang dengan collision attack, walaupun ini beda file, beda file, tapi dia memiliki nilai hash yang sama. Itu dengan collision attack. Jadi, tadi serangan-serangan atau metode-metode dengan brute force, dictionary attack, kemudian rainbow table itu gagal, maka cara terakhirnya adalah dengan collision attack. Itu, kemungkinan besar di atas dari serangan tadi itu pasti berhasil. Makanya, MD5 ini, kalau bagi blue team, ya, mendingan nggak usah dipakai lagi lah. Tapi, kalau bagi yang red team, ya, disayang-sayang dulu, itu jangan dipakai, karena gampang untuk meng-break-nya. Korbannya siapa saja? Untuk kategori negara dari serangan collision attack pada MD5 adalah negara Iran. Untuk ukuran negara. Jadi, negara Iran, kalau teman-teman baca beritanya, waktu itu, waktu itu instalasi nuklir Iran itu sudah dilakukan, diinstal secara otomatis dengan dilalahnya menggunakan server Microsoft, Microsoft Server. Microsoft Server ini ternyata oleh Amerika itu disusupi dengan malware, namanya malware itu malware flame, di mana malware flame itu memanfaatkan kelemahan MD5 yang sudah bisa di-break, sehingga dia membuat suatu server palsu. Server palsu ini yang isinya malware flame tadi. ketika Microsoft Server yang dipakai untuk mengelola jaringan infrastrukturnya nuklir Iran itu melakukan update, ini tidak enaknya kalau kita pakai Windows ya, melakukan update, ternyata yang dituju itu bukan server aslinya Microsoft, tapi dibelakkan ke dalam servernya yang sudah diberikan malware tadi. Ketika malware itu tadi di-download, dilakukan update otomatis sudah bubar infrastrukturnya Iran. Itu sampai level negara. Itu paling apa ya namanya, sudah level hackernya itu sudah disponsori oleh negara. Jadi kalau kita lihat berita-berita di luar, sebenarnya negara itu selain memiliki komunitas seperti kita, orang cyber Indonesia, tetapi beberapa negara itu memiliki kelompok hacker yang memang disponsori. oleh negara. Ya, paling gampang sih, Cina, Rusia itu sudah punya kelompok-kelompok hacker yang di belakangnya itu memang atas nama negara. Itu level negara. Tapi kalau untuk level kecil, ya paling gampang untuk memasukkan file, jadi beberapa malware itu kadang-kadang tidak terdeteksi oleh antivirus, salah satunya adalah mengelagui dengan signaturnya. Jadi signatur file malwarenya itu sudah diubah sehingga seolah-olah sama dengan file yang tidak atau file yang tidak terkontaminasi oleh malware atau antivirus. Kemudian untuk tanda-tanda digital, signatur atau server tadi, bahkan bisa dilakukan untuk membuat DDoS. Itu karena kemungkinan kalau misalkan melakukan DDoS itu ada beberapa kontro yang masih menggunakan MB5, yaitu makanan empuk bagi rating. Tinggal lakukan DDoS saja. Ini para korbannya. Korban satu lagi di area digital forensik. Digital forensik itu kadang-kadang diminta oleh kepolisian, ini ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh kasus diminta untuk mencari barang bukti terkait dengan apa ya, yang eksploitasi anak. Yang lebih parah lagi, istilahnya itu bukan eksploitasi anak, lebih ke arah korban-korban tentang pedofil. Jadi ada kasus orang luar negeri tinggal di Indonesia, ternyata dia memang mengelola suatu website yang isinya itu anak-anak kecil yang dieksploitasi secara seksual. Ditangkep, kemudian cari barang buktinya, yang barang buktinya mana? Barang buktinya itu dari foto-foto. Setiap foto-foto itu memiliki signatur sendiri. Kalau dulu signaturnya itu masih menggunakan MD5. Dicari MD5-nya. Dia cari, polisi mencari barang bukti dari tempat lain. Jadi tempat lain, misalkan di dark web, dia mendapatkan suatu foto, misalkan foto anak kecil yang dieksploitasi, kemudian dicari signatur dari nilai hash-nya berapa, kemudian dibandingkan dengan barang bukti dari orang yang ditangkap tadi. Sama apa tidak? Kalau sama, artinya file foto tadi tersimpan di laptop-nya si pelaku tadi. Kalau dulu masih aman. Kalau sekarang, foto itu bisa di ubah. Lebih jelasnya nanti saya kasih demonya. Bisa diubah dengan fotonya Anya, misalkan. Jadi foto Anya dengan fotonya anak kecil tadi itu nilai hash-nya bisa sama. Bahaya kan? Nanti si Anya bisa ketangkep lagi. Yang menyamakati kita siapa? Itu korban-korbannya. ini kita juga simulasi tos-nya. sebelum simulasi, izin kalau saya tadi lupa matikan fitur annotation dari host-nya. Mungkin dari Bapak, si Bapak bisa menonaktikan fitur tersebut, Pak, dari share screen supaya tidak ada yang coret-coret ini. coret-coret dari ini, beberapa saat sudah saya kick dari zoom. Siap. Oke, saya kira sengaja tadi. Bapak, itu anak-anak yang iseng, mohon maaf. Tadi saya lupa setting dari room zoom-nya. Orang lain ingatnya, wah kita di-hack nih, padahal cuma anotasi aja ya. Iya, siap. Wah di-hack, ini orang iseng aja buat fiturnya zoom. Oke, kita lanjut ya. Untuk tools-nya silakan teman-teman bisa mengakses penulis aslinya. Jadi, saya tidak tidak menggunakan apa, kenapa nih? Meeting Upgrade by Host. Oke, lanjut aja. Di sini, jadi ini penulis aslinya. Jadi, sebagai kredit untuk penulisnya, silakan langsung mengakses tools-nya itu di GitHub. Sekarang di sini, saya menggunakan ini. Ini kenapa nih ya? Meeting has unbeen grade, tapi oke-nya nggak bisa di-click. Bagaimana, Pak? Ini ada, this meeting has been upgrade by Host, tapi nggak bisa di-click oke nih. Malah ke anotasi. mau apa-apa. Oh, satu tutup dulu ya. Oke, sip. Ini, teman-teman, oke, sudah, bisa di-download langsung. Ini ada beberapa contoh, di example, paper-nya juga ada, gambar ketika wasbook ada, nah, skip ada di sini, tulisnya ada di script ini. Dia menggunakan bahasa Python, bahasa pemuraman Python, tinggal langsung pakai aja. Kalau teman-teman tertarik untuk mengelola lebih, lebih canggih lagi, silakan di-oprek lagi kalau memahami Python. Ya, kita demo-kan. Wah, ini langsung gambarnya Anya nih. Saya punya dua gambar ya. Dua gambar. Yang pertama, gambarnya Anya seperti ini. Yang jomblo, jangan lama-lama pandanginya, nanti terganggu oleh setan. Dan gambar MD5 ya. Ini kalau dilihat MD5-nya, untuk yang gambar Anya ini, 4E, depannya, belakangnya itu 18. Sedangkan untuk gambar MD5 ini, depannya 53, belakangnya DF. Nah, dengan collision attack, akan menghasilkan satu nilai yang sama. Baik gambarnya Anya, maupun gambarnya MD5. Nilain ini, depannya F4, belakangnya BC. Ini outputnya. Yang kedua, yang tadi itu JPEG. Yang kedua, PNG. Sama-sama gambar. Sama, gambarnya beda. Kemudian gambar MD5-nya tetap sama. Nilai hash-nya beda. Dan outputnya juga sama seperti ini. yang ketiga, yang kemarin, spoiler, ada dua skripsi, yang satu ditulis oleh saya, yang satu lagi nama orang lain. Nah, kira-kira yang asli yang mana ya? Kalau kita cek, disini awalnya skripsi 1, MD5-nya sekian, A9, belakangnya D5. Skripsi 2, depannya B0, belakangnya 18. Tetapi setelah kita ubah, kita proses dengan collection attack, ternyata nilai hash-nya sama. Depannya B0, belakangnya 81. Nah, ini kalau misalkan kita plagiat, cuma ganti nama doang, siapa yang asli? Beda ini asli yang mana? Susah nantinya kalau tidak kita amankan. Kalau hanya membuktikan dengan MD5 saja, itu nggak mungkin. Ini yang terakhir ya. kalau MD5 itu versi muda. Versi muda. Versi yang jaman AADJ. Sekarang ada file video, kemudian gambar PNG, dan dokumen PDF. Pasti kalau secara sekilas ya, ini aja video, satu lagi gambar, satu lagi PDF. Pasti nilai hash-nya mungkin sama. Karena tadi kan konsep MD5 itu satu bit berubah saja, nilainya pasti berubah. Apalagi ini video, gambar, sama PDF. Tetapi bisa kita jadikan satu nilai hash yang sama. Itu bagaimana caranya ya. Oke, kita coba ini saya stop share-nya di sini, kita lanjut ke tools-nya langsung. Saya share satu lagi ya. Share satu lagi yang terminal. Sudah banyak banget. Jadi, kalau teman-teman download script, kira-kira isinya seperti ini. Kelihatan ya terminal saya? Kelihatan, Pak. Ini saya pakai Unix ya. Kalau teman-teman pakai Linux juga bisa. Yang penting sudah install Python. Pakai Windows juga bisa. Sarannya cuma install Python saja. Yang pertama kita coba kita coba ada gambar. Ada gambar ini ada gambar Anya 1 yang JPEG dulu ya. JPEG ada Anya 1 ini. Kemudian ada MD5 JPEG. Ini gambar yang tadi. Kalau kita cek MD5-nya MD5-nya dari Anya 1 Anya 1 kemudian dengan MD5-nya beda ya. Yang Anya 1 ini 4 E B4 belakangnya 18 ini 5 3 ini pasti beda gambarnya gambarnya itu ini gak bisa dilihat ya. Saya cek dulu di gambar ini beberapa sudah oke saya stop secara dulu ini gak bisa langsung share ini ya. Langsung sebentar saya kasih lihat contoh gambarnya oh ini disini ini JPEG ya. Nah gambarnya kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Kelihatan oke ini gambar Anya sekali lagi yang joblo jangan terlalu lama pandanginya ini MD5 nah MD5 ini gambarnya kalau yang PNG ini yang MD5 PNG juga ini sama oke sekarang kita coba balik lagi ke terminal bolak-balik bolak-balik jadinya nah ini dia balik oke kita coba lakukan serangan serangan terhadap collision attack pada gambar Anya 1 dan MD5 1 ini aja sih sebenarnya sudah tersedia toolsnya tinggal pakai aja ini Anya 1 Anya ikut gak ya? mungkin untuk otomatikannya kalau ada berkaitan dengan Anya diundang juga sebagai bintang tamu boleh Pak lain kali Pak oke gini aja sih sebenarnya untuk prosesnya ya kalau kita sebagai ya pengguna ya masuk pakai aja sih kalau untuk mempelajari slug-slugnya ke dalamnya kuliah dulu nah ini udah selesai outputnya itu adalah ini ini outputnya langsung disini karena saya gak merubah source code patternnya jadi outputnya ini collision 1.jpg collision 2.jpg nah kita cek MD5-nya kira-kira sama apa tidak sama ya ini MD5-nya sama nih udah walaupun oh ya gambarnya sekarang gambarnya seperti apa oke kita lihat gambarnya ini kita cek ya ini collision 1 ini collision 2 kita cek gambarnya ada perubahan apa tidak saya kembali lagi ke oke disini tadi nah ini collision 1 jpg tetap bisa dilihat gambarnya seperti ini collision 2 jpg gak ada perubahan jadi gambarnya itu gak ada perubahan sama seperti gambar aslinya collision 1 juga sama seperti gambar aslinya tapi kalau kita lihat nilai hash-nya sama nilai hash-nya itu untuk cek sekarang untuk yang yang png png sama caranya cuma tools-nya itu beda tinggal pakai aja sebenarnya banyak banget dengan cara dengan cara yang sama tadi kita cek dulu nilai hmd5-nya untuk a-nya mudah-mudahan gak ke bawah mimpi ya ngomong a-nya terus ini yang png kemudian 1 md5 beda nilai hash-nya a2 ini 1 2 belakangnya e0 bawahnya 8 0 kita lakukan serangan collision attack langsung bawa aja tinggal ini kita tunggu prosesnya selesai ini juga sama output-nya itu ini ada berbapak file yang sebagai file temporary sebenarnya tapi output-nya adalah seperti ini kunin 1 ada 2 kita cek md5-nya md5-nya sama gambar jpeg sama png ternyata sudah gak aman kalau misalnya kita pakai kita gunakan untuk menyimpan suatu file digital forensik gitu ini sudah apa ya isilahnya itu udah udah gak valid barang buktinya udah gak valid lagi itu terus satu lagi apa ya tadi oh iya satu lagi itu adalah file pdf ya file pdf di unique linux gak bisa karena dia menggunakan toolsnya .exe punya windows jadi di windows harus di windows tapi saya kasih tahu untuk yang hasil hasil ininya hasil akhirnya aja hasil ada disini nanti teman-teman juga bisa langsung pakai di praktekan aja dari tools yang ada nah kita cek untuk file aslinya kalau aslinya itu ini isi skripsinya bisa dijadikan referensi teman-teman ya bagi teman-teman yang sedang ngerjain skripsi itu juga udah setengah mateng itu mau dipakai untuk di locus mana gitu ya pen-test bagi blue team si pen-test dengan OAPS nah ini yang aslinya kita ganti nama misalkan nanti penulisnya itu Nguyen Kai A9 belakangnya D5 kemudian satu lagi dirubah menjadi nama lain orang lain B0 belakangnya 18 setelah dilakukan collection attack seperti ini yang kita perhatikan disini karena ganti ke Windows sebenarnya skripsi ini yang sudah collection jadi collection itu kita tidak menggunakan ini ya tidak menggunakan brute force atau dictionary attack atau rainbow table ini funi berupa serangan yang langsung menyerang isi dari algoritma hash ini sudah terbukti bahwa untuk pdf itu sudah sudah di break gambar jpeg png dan pdf satu lagi yang multifile kita lihat disini sendiri yang multifile itu ada disini ini satu gundala mp4 kemudian dewa api pdf tiga aquanus tadi saya sampaikan kalau secara sekilas saja ini tidak mungkin nilai hash nya sama tidak mungkin tapi ternyata kalau kita cek nb5 lagi port bisa dijalani ini nanya mp4 nya Bisa, PDF-nya juga bisa. Untuk yang MD5 itu kalau untuk Blue Team harus dibunuh. Untuk Red Team itu juga makanan empuk, enggak mungkin merubah jadi aman, biarkan saja. Mungkin kalau kita lihat-lihat, misalkan ada teman-teman ini enggak yang sering browsing-browsing di forum, yang sering jual-beli akun, entah itu akun Tokopedia atau Gmail, padahal kita ada yang gratis, dikasih 100, kita dapat username, kemudian password. Dapat banyak tuh, ada yang gratisan. Setelah kita coba, ternyata kok enggak bisa masuk? Ya mungkin ya sudah enggak valid lagi, sudah diganti dengan MD5 yang lain. atau nilai algoritma hash yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan sih sebenarnya untuk MD5. Jadi intinya bahwa kalau kita menggunakan MD5, itu sudah tidak aman. Bagi Blue Team tidak aman. Tapi sekali lagi untuk yang Red Team, itu mata-mata. Nah, ternyata kalau kita berkecimpung ke dalam dunia IT security, tidak hanya Red Team sama Blue Team. Ternyata banyak sekali. Ada Green Team, Yellow Team, Orange Team. Kalau kita menguasai ofensif sama defense, sama-sama kita menggambungkan Blue Team jadi ungu. Itu Anda hebat banget. Defensif bisa. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Langsung dicoba sendiri ya. Kalau ada pertanyaan, silakan terkait dengan MD5 ini. Toolsnya ada di sini semua. Dokumentasinya ada di sini semua. Silakan dibaca. Yang penting kita bisa menggunakan tools ini dan jangan pesan saya, jangan disalahgunakan lah ya. Baik Pak. Gitu. Menurut ibu pertanyaan. Baik, silakan rekan-rekan boleh bertanya lewat telegram atau dari sini nanti saya sampaikan ke apa namanya, Bapak. Nguyen Kai. Sudah ada ini, Pak. Dari The Focus Sarubis. Bikin collision-nya nggak dibahas. Sepertinya tadi sudah dibahas ya, Pak. Dari model bagaimana dengan memakai tools-nya dan dua file yang berbeda tapi AC-nya yang sama ya, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya tools-nya bikin MD5-nya sama? Menambahkan pipit di file-nya? Atau bagaimana, Pak? Dari putras-putras. Ini cara bikin MD5 yang sama. Seperti ini. Jadi sebenarnya kita menambahkan suatu nilai yang kita ubah dengan cara collision attack ini sehingga dihasilkan nilai hash yang sama. Intinya seperti ini. Jadi saya nggak menjelaskan secara detail, cuma tinggal pakai saja sih sebenarnya. Tinggal pakai tools yang sudah ada. Kalau mau mempelajari, silakan buka source Python-nya. Itu sudah lengkap sekali. Kita tinggal pakai saja sebenarnya. Nggak terlalu membahas di sisi teori dan bagaimana cara melakukan collision attack. Tapi kita tinggal pakai tools-nya saja. Untuk konsepnya seperti ini. Kita, ini ya. Saya sampai sedikit saja. Misalnya kita punya dua input yang berbeda. Kalau tadi kan gambarnya A-nya, itu P. Kemudian satu lagi itu gambarnya MD5. P, P, absen. Nah, di tengah-tengah ini kita berikan sesuatu namanya chosen prefix. Jadi kita berikan sesuatu yang cukup acak, di mana P plus yang di bawah ini diolah, P absen dengan beberapa tambahan data yang diolah, dilakukan perhitungan sedemikian sehingga output-nya adalah nilai hash yang sama. Ininya seperti itu. Konsep dasar collision attack. Jadi untuk detailnya bagaimana, itu butuh apa ya. Kalau menurut saya sih butuh pemahaman yang sangat-sangat detail. Sedangkan untuk yang chart, untuk yang chart itu seperti ini sebenarnya. Untuk teman-teman yang blue team, khusus yang programmer, chart itu tidak hanya digunakan di MD5, tetapi dengan message digest apa saja, itu bisa dilakukan. Intinya adalah ketika kita menggunakan chart, bisa di-generate. sendiri secara acak atau kita tutupkan. Kalau ini termasuknya to hello, maka chart itu tinggal ditambahkan saja, plus chart. Ini chart-nya yang di sini. Ini namanya chart. Jadi tidak langsung plain hello, tetapi tambahkan beberapa string range itu yang disebut dengan chart. Sehingga kalau tadi menggunakan dictionary attack atau rainbow table, misalkan ini ya, hello, nilai hash-nya depannya 2C, kemudian belakangnya itu 2,4. Kalau kita menggunakan brute force atau dictionary attack dan rainbow table, itu hanya mencocokkan, misalnya itu mencocokkan string hello dengan nilai hash ini ada apa tidak di tabel rainbow tabel atau dictionary attack. kalau tidak ada, artinya yang gagal. Cara hack and define-nya gagal. Tapi kalau ada, artinya berhasil. Agar mempersulit bahwa inputnya hello, maka ditambahkan chart seperti ini. Ini gambarnya seperti ini. misalkan saya membuat akun login ya, username, password. Usernainya Nguyen, passwordnya 123456. Ketika saya ngomong, passwordnya apa 13456? Kedengeran sama orang lain gitu kan. Oh, passwordnya 1 sampai 56. Dicobalah di dalam. Ternyata ketika dicoba di sistemnya itu, kok nggak bisa login? Karena nggak bisa login itu ya, sama programmernya, programmer sistemnya itu ditambahkan chart. Intinya seperti itu. Seperti ini ya. Kita, saya kasih contoh langsung ke terminalnya. Kita juga bisa membuat. Kalau di Unix, bisa langsung seperti ini ya. Main S itu string, 123. Misalnya seperti ini. Nilai S-nya. Nilai S-nya 123 itu ini. Kalau pakai Linux, biasanya pakai OpenSSL. Sama aja sih. Kalau di, oh salah ya. saya lupa. OpenSSL seperti ini. Five. Ini ya. Saya lupa pakai ini. Nah, itulah. Kalau pakai OpenSSL, ada saran sendiri. Kalau tadi, langsung di Unix, langsung seperti ini. Sartanya itu seperti ini. S123 ditambahkan. Nah, ini ditambahkan dengan salt. Kayak gini. Nah, salt-nya ini, itu bisa bebas tergantung programmernya yang mau kasih salt-nya seperti apa. Apakah dibeduk statis, atau dibeduk dengan inputan-inputan lain, itu bebas. Seperti ini kan beda ya. pasti inputannya beda. Jadi salt-nya itu bebas. Mau seperti apa. Ini pilihkan acak. Pasti beda. Untuk salt, ataupun teori collision attack-nya. Ada lagi? Baik, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini mohon maaf, Pak. Ini karena gue tanya macam-macam. Wah, nggak apa-apa. Itu bagus sebenarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. tadi menambahkan saat sudah dibahas ya. Apakah programmer negara kita bisa menciptakan MP5 versi yang lebih baik lagi? Mungkin ini kali ya, Pak. Message Digest atau HES. Jenis yang lain. Kira-kira gimana? Ah, nanya. Ini anggotanya ada yang dari SMA nggak ya? Aduh, sepertinya banyak ya, Pak. Dari SMP dan sebagainya. Kira-kira memang membuat grupnya terbuka gitu ya, Pak. Kalau teman-teman yang SMP atau SMA yang mau bikin MD5 yang lebih baik lagi, silakan masuk ke sekolah tinggi sani negara. Mempelajari tentang ya ini, tentang HES. Mau bikin sendiri, bisa. Yang penting ada teorinya. Kalau di universitas lain itu jarang sih sebenarnya. Jarang. Kalau di sekolah tinggi sani negara kan itu setingkat S1. Kalau untuk membuat MD5 itu di luar itu malah S3 itu. Baru bisa membuat sendiri. Di UI itu ada S3, dokter, itu membuat enkripsi. Bukan enkripsi sih sebenarnya. enkripsi untuk smart card. Tapi di sekolah tinggi sani negara itu malah udah bisa gitu ya. Jadi enggak enggak harus jadi S3 dulu baru bisa bikin seperti ini. Tapi kalau di sekolah tinggi sani negara itu waktu jadi mahasiswa itu udah punya gambaran. Oh, saya mau bikin ini. sebenarnya bisa gitu. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan dari Mas Anas Nasrullah. Jika Blue Team tidak kill MD5. Apa saja solusi yang perlu dilakukan? Ini sepertinya masih relate ya, Mas. Maksud saya, Pak Nguyen Kai. Kalau kita lihat sekarang masih menggunakan MD5 dengan berbagai macam-macam alasan. Mungkin salah satunya pemrosesan dan lain sebagainya. Bagaimana, Pak? Ya, Blue Team ini saya anggap sebagai pen-tester lah ya. Pen-tester. Pengalaman sih kalau kita melakukan pen-test dalam satu sistem web atau apa ya. Ambil contoh yang sekarang lagi rame lah website-nya DPR Go ID ya. DPR Go ID kita enggak tahu udah di-pen-test apa belum gitu ya. Misalnya kalau udah di-pen-test ya sulit lah misalnya. Rada sulit lah untuk dilakukan semacam hacking di dalamnya. Nah, itu. Kalau bagi Blue Team atau pen-tester pasti akan jadi temuan ketika dilakukan pen-test. Oh, dia menggunakan MD5. Langsung dilakukan sama seperti tadi saya lakukan. Langsung melakukan POC-nya proof of concept bahwa dengan MD5 ini bisa di-crack dan segala macam. Jadi, solusinya langsung ganti. Jangan pakai MD5. pakai yang lain-lain. Tadi di slide saya itu ada di tabel. Nanti slide-nya saya share juga enggak apa-apa. Ada pilihannya itu selain MD5 apa saja sih. Ada SHA 2 family. Oh, ini di OpenSS juga sama nih. Ini masih kelihatan ya terminal saya. Ada masih di GAS. Nah, ini alternatifnya. Alternatifnya seperti ini. ada SHA384, ada Whirlpool. Ini jenis-jenis alternatif selain MD5. Ini yang bisa digunakan. Jadi, kalau kita temukan, kita lakukan pen-test terhadap satu sistem, web atau website atau jaringan, kemudian kita cek, ternyata ada pertemuan penyimpanan password masing-masing menggunakan MD5, langsung kita ganti. Remediasinya harus ganti. Jangan MD5. Kalau misalnya ini, Pak, tadi sempat dibahas soal salting ya. Nasi garam lah ya, Pak. Itu kira-kira bisa jadi solusi atau itu juga sudah tidak relate kalau misalnya menggunakan MD5 plus salt tadi. Sudah tidak relate sih sebenarnya. Walaupun tadi kan walaupun sudah dikasih sat, itu tidak related lagi dipakai kalau sudah kita serang menggunakan collision attack. kalau menggunakan tools yang ada, kayak tadi pakai hashcate dan segala macam, itu kemungkinan kecil bisa kebongkar kalau sudah pakai set. Pakai tools yang tadi ya, tools yang umum tadi, menggunakan John the Ripper, kalau misalnya kita temukan, contohnya kita bisa masuk, dapat username, password, kemudian kita break dengan John the Ripper, kok nggak kebuka-buka, gagal ya. Kemungkinan pakai salt. Caranya biar pakai salt bisa kebongkar, pakai collision attack. Collision attack itu sudah tingkatan tertingginya sih. Karena kalau misalnya sudah ada kolisi di sebuah MSG atau hash, berarti itu sudah tidak layak pakai begitu ya Pak? sudah lama banget sih sebenarnya ini. Baik. Mas, apakah harus crack password MPP pakai hashcat dan file rocku.jxt? Ini mungkin pertanyaannya mengenai ini apa? Kalau tadi yang dijelaskan pakai John the Ripper ya? Ini pakai hashcat sama mungkin maksudnya pakai rocku.jxt ini mungkin semacam keyword atau apa ya Pak? Atau list password mungkin bisa listnya itu. Kalau yang saya tangkap sih ini dictionary attack ya? Oh iya, dictionary attack di review itu ada daftar-daftar password yang berkorelasi dengan nilai MB5-nya jadikan dasar dictionary attack susah juga sebenarnya kalau tidak ada di daftar tabel dictionary attack yang nggak bisa kebuka nggak bisa kebaca Apalagi sekarang sudah banyak peraturan dari websitenya itu sendiri pengaturan passwordnya harus huruf besar huruf kecil pakai simbol dan panjang minimalnya sekarang sudah ada jadi mungkin lebih sulit lagi kalau pakai dictionary attack Ya, walaupun pakai itu kombinasi berbagai macam karakter tapi kalau nyimpennya pakai MB5-nya tetap saja bisa kebuka sebenarnya Oh iya, karena tadi collision attack ya Pak? Collision-nya ini ya Pak? Itu hanya menghambat proses untuk yang membongkar dengan tools yang ada kayak John Dripper atau Hexcat tadi itu susah kalau kombinasi berbagai karakter tapi dengan collision attack ya pasti kebuka nggak butuh waktu lama itu kan tadi 5 detik sudah selesai Baik, ini ada lagi pertanyaan misalnya ada 2 input yang sama apakah bisa merubah outputnya berbeda-beda? Untuk 2 input yang sama outputnya yang berbeda maksudnya kalau input yang sama pasti nilai hash-nya sama ini mungkin masih bagaimana? outputnya berbeda kalau output ya, ya, ya paham ya, ini pakai salt tadi sih sebenarnya oh, iya mungkin jadi yang tanpa salt input misalkan kayak ini ya ini contohnya masih ada nih misalkan passwordnya itu 123 inputnya sama 123 yang satu nggak pakai salt hash-nya sekian 2 kosong depan terakhir 7 kosong tetapi yang satu lagi pakai salt nah, ini pasti outputnya berbeda mungkin ini maksudnya ya, kali ya ya, mungkin itu Pak itu maksudnya baik, jadi mungkin saja gitu karena dengan salt Kak Nguyen Kai nama asli ya, Kak message-nya apa ya apakah ada channel Youtube yang materi-materi yang diajarkan Pak bagaimana ini Pak sebenarnya di grup orang siber Indonesia itu nama keren semua ya nama oh, saya nama nama asli kalau saya nama asli ya rencana nanti ini rencana mau emang membuka channel sendiri khusus untuk tentang kriptografi tapi nunggu nunggu di semangat sama Kak Anya atau nunggu pandemi selesai Pak nunggu pandemi selesai kayaknya baik, baik mas, ada grup whatsapp-nya nggak biar lebih enak oh, mungkin baru di orang siber ya mungkin nanti bisa tanya-tanya ya, itu aja orang siber aja sih nggak apa-apa baik sepertinya sudah sudah selesai Pak untuk pertanyaannya saya cek di grup lagi apakah ada yang bertanya oh, tadi pas awal ada yang nitip pertanyaan Pak cuman saya kurang tahu apakah ini masih membahas MDV atau tidak pertanyaannya sebentar saya carikan Pak oke malam mas, pertanyaan titipan dari teman saya bagaimana solusi untuk mengatasi True Crip yang lupa password bagaimana caranya nyoba di googling sudah praktek tapi nggak bisa True Crip saya kurang tahu ini True Crip itu ada nggak atau ini apa ya True Crip udah kebongkar juga sebenarnya True Crip diganti dengan Vera Crip namanya True Crip itu dia menyimpan password password-nya itu ada di satu memori tertentu jadi kalau kalau mau melihat password yang lupa harus dilakukan digital forensik dulu oke berarti jawabannya saya tulis harus dilakukan digital forensik gitu ya iya betul digital forensik kemudian ada password-nya password-nya itu ada disimpan di memori tertentu saya lupa di memori di memori yang mana gitu jadi dilakukan apa namanya refresh engineering bukan di refresh engineering jadi misalkan dia install di komputer ya komputer itu nanti dijadikan evidence jadikan evidence evidence itu apa isilahnya saya lupa udah nanti filenya itu jenisnya E01 saya ingatnya nama extensinya E01 kemudian dibuka dengan tools digital forensik yang pernah saya coba itu pakai end case end case itu beli sebenarnya kita buka di end case kemudian dilihat di row di row filenya kemudian ada di memori berapa itulah letak dari password true creep makanya true creep sekarang itu sudah nggak dikembangin lagi sebenarnya kalau masih ada yang pakai true creep hati-hati aja gitu itu sudah bisa di break karena passwordnya itu ada disimpan di memori itu udah leak udah bocor penggantinya itu adalah suksesornya itu adalah vera creep jadi sebaiknya kalau saran saya jangan pakai true creep tapi pakai vera creep saya sendiri agak kurang ini ya kurang familiar ya Pak itu biasanya digunakan buat menyimpan di apa maksud saya pernah di memang umum di program web kah atau bagaimana Pak yang apa true creep ya ya true creep sama vera creep true creep itu aplikasi desktop sebenarnya aplikasi desktop yang tujuannya itu menyimpan menyimpan file jadi dia pertama kali ketika kita install kemudian kita diminta untuk membuat semacam driver baru oh nah driver barunya itu nanti di hidden jadi kita masukin password dulu baru kebuka tuh yang drive virtual drive lah ya virtual drive yang di hidden yang ini muncul itu sudah dalam bentuk terenkripsi sebenarnya kemudian setelah kita tutup jadi misalkan kita pakai Windows ya kalau Windows Windows ada drive C untuk sistem dan drive D gitu ya drive D drive D untuk simpan data nah ketika kita install true creep itu nanti kita bisa membuat virtual drive entah namanya drive Z drive G gitu nah drive G itu hanya bisa kebuka visible kalau kita memasukkan passwordnya dengan benar gitu baik ini wawasan baru lagi nih luar biasa baik gimana pak iya iya lanjut baik saya rasa sudah selesai pertanyaannya sudah saya bacakan semua saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Muen Kai atas presentasi pada malam ini pak dan juga rakan-rakan yang hadir semoga materi ini bisa bermanfaat untuk rakan-rakan untuk kita semua dan kalau ini sudah ternyata banyak sekali juga yang tertarik untuk belajar kriptografi mungkin bisa nanti tanya-tanya lewat selanjutnya di orang siber Indonesia di grup Telegram begitu izin Bapak ada tambahan atau yang ingin disampaikan sebelum kita tutup oke ya ini aja pesan saya jangan disalahgunakan aja lah oke baik pak for educational purpose only setiap tool sedikit kapan seperti itu toolnya juga open sebenarnya itu tapi bisa dikembangin lebih jauh lagi sih iya pak siap oke pisau bisa buat masak bisa buat bunuh orang tergantung siapa yang megang lah betul sekali pak ya demikian juga di orang siber kita juga punya tujuannya dua pak juga belajar soal teknikal tapi juga kita juga belajar etika dan adat kita di ruang siber ya pak karena juga disini banyak adik-adik SMA SMK SMP yang mungkin juga perlu diarahkan dengan baik ya pak daripada ke arah-arah yang kurang tepat seperti defacing dan sebagainya yang lebih baik belajar ini untuk hal yang lebih positif dan ini salah satu ilmu juga kalau misalnya sering saya lihat juga MD5 ini masih banyak di web-web yang yang membuka program bounty pun ada juga yang masih menggunakan MD5 dan ternyata juga yang menemukan dan bisa melakukan kolesterol teknik dan sebagainya itu dibayar cukup besar gitu jadi ya ilmu termasuk ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk profesi black hunting dan sebagainya salah satunya dari cryptography ini saya kira begitu pak terima kasih banyak sekali lagi satu lagi mungkin kalau nanti ada request yang mau dibahas lebih lanjut lagi silahkan aja di request di orang siber Indonesia nanti kalau ada kesempatan ya bisalah sharing lagi tergantung requestnya apa gitu biasanya yang request-request itu ini pak menghack WA mantan atau Instagram mantan wordnya gitu pak itu yang agak sulit gitu nantinya gitu pak baik pak demikian terima kasih sekali lagi bapak mojenkai dan sekalian saya tutup presentasi dan juga webinar pada malam hari ini selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam terima kasih semuanya selamat malam minggu terima kasih semuanya selamat malam